Ginda banget guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Raninu Channel hari ini kita explore kekuatan yang super guys posisi ini berada di Cianjur Selatan tepatnya di daerah Agrabinta yang mau masuk ke daerah Lugina kalau yang udah pernah tau kesini ataupun orang sininya, mungkin kalau orang sini udah biasa tapi kalau buat pendatang-pendatang nih walaupun aku orang sini karena sejak kecil udah gak disini ya Allah sangat meripuhkan guys jalannya kayak bukan di Indonesia dan kayak gak ada pemerintahnya daerahnya sangat terpencil dan sangat terabaikan yuk guys kita lanjut ya begini nih jalannya masih ancur banget terima kasih terima kasih soalnya susah sendirian guys akunya jadinya goyang-goyangan gak bisa ini bikin pusing kepala si anjur guys masih banyak kalau ininya sih udah jelas memangnya bun karet semua perjalanan perjalanan aku dari si anjur kota tadi aku berangkat jam 10 dan sekarang jam 1 siang baru nyampe dan ini ke rumah mama aku masih jauh banget yuk guys simak terus videonya kita touring bareng ya guys ini sangat melelahkan teman-teman sangat melelahkan banyak pohon jagung di sana di depan itu biasa buat penampungan getah karet ya aku ceritanya mudik guys cuman mudiknya sendirian jadinya aku bawa motor tadi pagi berangkat kalau sama suami bawa mobil anak bulu aku juga aku bawa semua cidot sipis tutul itu semuanya aku bawa cuman ini karena ada kepentingan mendadak aja jadinya aku pulang sendirian oke lanjut ya guys ayo mari ikuti terus nih teman-teman masih begini jangan ini banyak pohon ini tuh pohon bukan tebu apa sih namanya yang buahnya dimasak itu gak tau aku pun apa namanya mantep guys orang diingat bawa motor mana cepet-cepet aku aku man begini aja udah jalan jalannya buset susah ini gak bisa di-export guys sendirian kalau berjual enak mobil guys oh iya teman-teman tapi yang udah pernah kesini dan kalau mobil kecil pasti tau lah rasanya bisa berangkat dan gak bisa pulang perjalanan masih rada jauh guys mungkin ada setengah jaman lagi semangat buat aku udah kelihatan belum guys udah kelihatan belum kapanan kapanan kawan ujung itu apa guys terikuti iya kita lanjut kejuangan sebesar pagi guys ini teman-teman masya Allah ini dari sini rumah mamaku cuma 5 menit lagi banyak perahu di tengah tempatnya idah banget ini dia guys ini ini katanya ini penjagaan penjagaan waktu jaman penjajahan Belanda atau Jepang penjagaan dipong itu apa dipong guys ini sampai sekarang masih ada lagi teman-teman di tono satu lagi kalau di tempat aku ini satu itu cuma gak jauh di 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 daerah di ada satu yang sering kecini mungkin ada tapi kebanyakannya kapong karena apa di perjalanannya wih tanahnya aku aja dari jam 10 teman-teman jam 10 pagi sekarang udah mau jam 2 merupakan sampai jam 5 aja oke teman-teman oke teman-teman bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati